Intro Saya berada di Thomas Jefferson Memorial tokoh atau bapak pendiri bangsa Amerika di Washington DC untuk menggali kisah inspirasi dari kehidupan bapak demokrasi ini Thomas Jefferson adalah salah satu bapak pendiri Amerika Presiden Amerika yang ketiga meninggalnya unik padahal 4 Juli 1826 itu bersamaan dengan hari kemerdekaan Amerika yang dideklarasikan 1776 di wilayah ini saya berada di depan wilayah yang namanya Independence Museum dan seberang saya adalah Independence Hall sikap visioner Jefferson bisa dilihat waktu dia menjabat sebagai Presiden dia menegosiasikan untuk pembelian jajahan Perancis di Amerika Utara yaitu wilayah Louisiana yang membuat Amerika yang muda ini wilayahnya dua kali lipat dari yang ada saat itu dan daripada berperang melawan Perancis maka beliau lebih senang untuk cara damai berunding dan semacam membeli atau memberikan kompensasi 15 juta USD yang ternyata itu menjadi sangat murah jika dibandingkan biaya perang ataupun dibandingkan dengan apa yang Amerika dapatkan sikap Thomas Jefferson yang lebih suka damai daripada perang ini bisa dimaklumi karena ternyata beliau juga salah satu pendiri bangsa Amerika dan juga penandatangan deklarasi kemerdekaan Amerika dan penyusun piagam hak asasi manusia kalau kita menyimak bunyi kata-kata dalam piagam hak asasi manusia kita bisa mengerti kenapa dia memilih damai daripada berperang ya selain memang suka damai maka berperang ternyata lebih mahal damai lebih hemat mendapat pelipat gandaan kekayaan diberkati dan yang pasti menyelamatkan banyak jiwa pasal tersebut antara lain berbunyi kami berpegang pada asas bahwa segenap manusia diciptakan sama dan bahwa manusia diberkati oleh penciptanya dengan beberapa hak asasi yang tidak boleh diganggu-gugat diantaranya adalah hak untuk hidup bebas hak untuk bebas dan hak untuk mengejar kebahagiaan energi bertengkar itu memang luar biasa hebatnya itu akan menyedot konsentrasi Anda menyedot kesehatan Anda dan biayanya jauh lebih besar kenapa? karena sekarang kalau orang bertengkar lalu masuk pengadilan egonya bangkit saling naik banding apalagi dalam sistem keadilan dimana memang keadilan bisa diperjual belikan maka sungguh-sungguh yang namanya pertengkaran itu biayanya luar biasa kenapa Thomas Jefferson memilih untuk berdamai dengan Perancis sekalipun dia bisa saja sebagai kepala negara bangsa yang besar mengambil keputusan berperang melawan Perancis apa yang membuat dia punya keberanian untuk memilih jalan damai sekalipun dalam posisi yang sebenarnya lebih menguntungkan karena ternyata Thomas Jefferson ini benar-benar menghidupi deklarasi hak asasi manusia yang ia nyatakan dia menghargai hak asasi manusia dalam arti dia tidak mau haknya dirampas tapi dia juga tidak mau merampas hak orang lain dengan jalan damai maka sebenarnya yang kalah pun tidak merasa direndahkan menyelami prinsip ini sebenarnya saya sedikit bangga sebagai orang Indonesia atau khususnya orang Jawa karena kita juga punya filosofi serupa yaitu menang tanpa ngasorake apa itu artinya? berunding membuat kemenangan tapi tanpa merendahkan lawan dan itu hanya bisa terjadi kalau menghidupi sebuah filosofi dimana memang benar kita tidak mau merampas haknya orang lain artinya menyelesaikan masalah secara adil, secara fair karena itu mari kita menghidupi sebuah filosofi hidup dimana kita menghargai hak-hak orang lain inilah inspirasi yang saya sampaikan dari depan Thomas Jefferson Memorial di Washington DC salam dasyat, luar biasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.